Oke guys, kembali lagi dengan saya, Fennec BR Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhua berjudul Grim Reaper of the Drifting Moon Video ini adalah kelanjutan dari video part sebelumnya Jadi buat kalian yang belum menonton video part sebelumnya Saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya Oke, melihat sedikit sebelumnya, Biowol akhirnya berhasil menyelesaikan dendam pertamanya membunuh Gunseng Malam pun cepat berlalu setelahnya dan jelas saja keributan besar terjadi di sekret jengseng Lonceng alarm bahaya pun berbunyi dan seluruh murid pun langsung mengambil posisi siaga Penjagaannya sangatlah ketat karena sang murid emas ditemukan tak bernyawa Entah bagaimana berita kematian yang menyebar begitu cepat dan jelas saja mengetahui itu Para tertinggi sekte pun sangat terpukul khususnya Jinpeyong yang merupakan ayahnya Dia menangis bertanya-tanya mengapa bisa anaknya tewas Tetua sekte pun juga merasakan kekecewaan yang begitu mendalam dan mulai menyalahkan dewa karena memberi cobaan begitu berat Dan sementara itu pedang terkuat sekte pun kemudian menyarankan kepadanya untuk membunuh saja gadis yang bersama Gunseng yang sangat ketakutan di pojok ruangan Begitulah ternyata Biowol tidak membunuhnya Apa maksudmu? Kau ingin membuang murid sekte kita? Balas tetua sekte Reputasi Gunseng dipertaruhkan disini Jika kabar bahwa dia membawa murid sekte saat dia berlatih dalam isolasi keluar Reputasinya akan mencapai titik terendah sebagaimana dengan kita balas pedang terkuat Sementara kekuatan spiritual tiba-tiba meledak keluar dari tubuh tetua sekte seiring dengan kemarahannya yang memuncak Senior, apa yang terjadi? Biarlah terjadi Karena Gunseng mati, reputasi sekte kita akan runtuh jika kita tidak melakukan apapun Juga pasti ada seseorang yang menyewa asasin itu Mereka akan mendapatkan manfaat dari jatuhnya Gunseng dan sekte Cinseng Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi apapun yang terjadi Ucap pedang terkuat Dan namun beberapa orang kemudian menyatakan ketidaksetujuan Karena merasa kehidupan manusia lebih penting daripada reputasi sekte Bagaimanapun gadis itu masihlah murid sekte Cinseng Begitulah ucapnya Apakah itu yang kalian semua pikirkan? Jika begitu kita bisa melupakan masalah mengejar Solin atau Udang Jarak kita hanya akan melebar dan kita akan direduksi menjadi sekte belaka Balas pedang terkuat dan semua orang pun terdiam Mereka semuanya pun kebingungan hingga akhirnya Jipeong kemudian berdiri membawa pedang Tatapannya sangat curam dan dia pun kemudian mendatangi gadis tersebut yang terus menangis tanpa kata Sebagai murid sekte kita aku yakin kau mengertikan Mengapa? Mengapa kau harus bertahan sendirian? Kau seharusnya melindunginya dengan hidupmu? Ucapnya Gadis itu pun gemetaran dengan air mata belinang memohon ampunan namun Jipeong tidak mendengarkannya Jipeong pun menebasnya dan melihat itu semua tertinggi pun menunjukkan keterkejutan masing-masing Saudara junior apa yang telah aku lakukan? Teriak tetua sekte Lalu apa yang harus aku lakukan? Gunsang bukanlah hanya harapan sekte cinseng dia adalah segalanya bagiku Sebagai ayahnya bagaimana aku hanya menonton saja bahkan reputasinya hancur berkeping-keping Kau bisa mengutukku sebanyak yang kau suka Kau bahkan bisa memanggilku menyedihkan selama aku bisa melindungi anakku Teriak Jipeong belutut sangat sedih Dan cerita pun berpindah setelahnya ke sekte Emei yang sangat damai Berita pun menyebar sangat cepat dan dari itu tetua sekte pun menerima kabar bahwa Gunsang telah tewas Ini tidak mungkin seorang asasin telah membunuh Gunsang Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pun berteriak sangat marah Jiyong Hoa pun kemudian bertanya tentang apakah Gunsang benar-benar telah terbunuh nama tetua sekte mengabaikannya Dia sangat marah karena bahkan jaring tak terindarkan untuk menangkap para asasin tidak berhasil Juga dengan meninggalnya Gunsang jelas pernikahan secara alami akan dibatalkan Begitulah semua rencananya untuk mengendalikan sekte Jinseng selama 10 tahun telah hancur dalam satu malam Kita tidak boleh membiarkan asasin yang membunuh Gunsang itu hidup Mereka mungkin tahu rahasianya jadi mereka harus dilenyapkan ucap Jiyong Hoa Ya sekte Jinseng telah meminta bantuan kita tentang hal itu Bahwa para murid dan segera ambil bagian dalam jaring yang tak terindarkan Balas tetua sekte dan Jiyong Hoa pun segera memberi hormat menerima perintah Siul Ran sekarang pernikahan telah batal kau pasti gembira bukan? Tentu saja tidak tidak mungkin senang bahwa aku kehilangan suamiku Suami katamu Ya kita memutuskan untuk menikah jadi dia adalah suamiku Balas siul Ran yang kemudian pergi Tetua sekte pun hanya menatapnya dengan diam karena jelas tidak tahu jalan pikirannya tersebut Sin pun berpindah setelahnya ke sebuah ladang padi yang sangat luas menunjukkan hari panen telah tiba Para petani pun mengambil hasil panen seperti biasa Dan di tengah-tengah ada seseorang yang berjalan di antara lahan padi luas tersebut Aku melihat ke atas dan itu biru Aku melihat ke bawah dan warnanya kuning Damai berlimpah apalagi yang mungkin aku butuhkan ucapnya berjalan dengan diang Dan namun tombak kemudian menghalangi jalannya menyuruhnya untuk berhenti Apa yang terjadi? Mengapa kalian melakukan ini? Ucapnya Kami sedang mencari penjahat yang telah melakukan dosa besar Nyatakan identitasmu sekarang juga balas seseorang tersebut Nah, namaku yang ceol dan aku tinggal di desa disana Aku akan pulang ke rumah setelah pertani hari ini balas pak tani Masih sepagi ini dan kau bilang pertanian hari ini sudah selesai Ya, kami memotong semua gulmanya jadi semuanya dilakukan untuk hari itu balas pak tani Seorang itu pun kemudian bertanya ke pimpinan apa yang harus dilakukan Dan pimpinan itu pun kemudian menyuruhnya untuk membiarkannya lewat saja Pak tani pun kemudian segera pergi sembari mengucapkan terima kasih ke semua orang hingga akhirnya dia akan melewati pimpinan Dia pun mengucapkan rasa terima kasihnya juga kepadanya Namun tepat ketika dia lewat pimpinan tersebut merasakan sesuatu Ada sabit di pinggang pak tani itu yang bersih tanpa semacam jejak memotong gulmah Pimpinan itu pun kemudian menyuruhnya berhenti oleh karenanya dan pak tani pun terdiam Bajingan khusus sangat mencurigakan Kau pasti asasi yang dibicarakan oleh tuan tetua itu Pimpinan pun kemudian langsung menembakkan suar petunjuk lokasi Sementara para paham hanya maju menyerang pak tani Pak tani itu pun hanya bisa mengelah nafas Dan benar saja dia tidak lain adalah Piyowol Tidak memiliki pilihan lain lagi Dia pun akhirnya menunjukkan identitas aslinya Piyowol pun kemudian menabas semua orang yang menyerangnya Hingga hanya tersisa sampai mimpin Piyowol menendangnya jatuh dan kemudian melilit lehernya dengan benang Piyowol pun kemudian menarik benang-benang tersebut Membuat pimpinan meringgi kesakitan Piyowol pun kemudian bertanya tentang siapa yang mengirimnya Dan pemimpin itu pun kemudian memberitahunya karena ketakutan Dia pun menjawab jika dia adalah tetua sekte eme yang juga disebut tetua master brilliance Bukan cuma aku tapi seluruh murid sekte eme Kami diberintahkan untuk membantu si te cinseng menangkap asasin Apakah si te eme memang selalu membantu si te cinseng Tidak sebelumnya kami selalu berperang Sebenarnya aku bahkan juga merasa sedikit aneh Aneh katamu Ah iya Itu balas pemimpin Dia merasa bisa selamat dengan mengulur waktu Karena suar sebelumnya pasti akan segera membawa orang-orang untuk datang Dan sementara itu Piyowol pun terdiam memikirkan ucapannya Seseorang yang mengenal Bugun Sang dan juga merasa lebih lemah darinya Seseorang yang punya kesabaran untuk menunggu selama tujuh tahun Serta punya banyak uang untuk menjalankan rencana sebesar itu Seseorang yang ada di situan Pasti wanita itu pikirnya Dan tak lama setelahnya balap bantuan pun akhirnya tiba Karena mereka sudah di sini kau akan segera berakhir Kalau kau masih mau tetap hidup lepaskan aku Pemimpin pun mengancam namun Piyowol langsung memotong kepalanya begitu saja Tetua si te eme meski aku harus mati sekalipun akanku bawa kau ke neraka Piyowol pun jelas sangat marah dan dia pun kemudian membanti semua orang yang datang menyerangnya Dan Jin pun berpindah setelahnya ke markas pasukan sekte eme Di sana berdiri banyak sekali tenda Dan di tengah-tengah itu seorang botak pun kemudian melaporkan Jika sang asasin telah berhasil kabur kepada Jiong Hua Cih dia menjadi sangat kuat Memang di dunia ini kau selalu akan bertemu dengan orang-orang hebat Tapi dia cuma seorang asasin Bagaimana dia bisa? Brengsek! Kita akan mengejar asasin itu dengan seluruh pasukan Dan ucap Jiong Hua dan namun Seolran kemudian datang menyatakan ketidaksetujuan Kita tidak bisa menangkapnya dengan cara seperti itu ucapnya Cih satu lagi orang hebat lainnya Seolran apa maksudmu? Dia itu bahkan tidak tertangkap dengan jebakan seperti itu Artinya dia punya skill yang lebih hebat dari dugaan kita Jika kita terus mengejar seperti ini kita tidak akan bisa menangkapnya Kalau begitu apa rencanamu? Kita haruslah menabak kemana tujuannya selanjutnya Memangnya kau tahu dia pergi kemana? Ya aku punya tembakan lokasinya Asasin itu pasti kelelahan saat ini Dengan keadaan seperti itu dia akan pergi ke tempat yang paling aman baginya Dan kemungkinan tempat itu antara tempat di mana ia dibesarkan sebagai asasin untuk waktu yang lama Balas Seolran Apakah maksudmu insting untuk kembali ke rumah? Ya sebut saja seperti itu Aku menebak lokasi dari kelompok pelut pentem Melatih para asasin itu berada di sekitar area batang ucap Seolran Junghoa pun sangat terkejut dengan kecerdasannya tersebut Karena sejauh yang dia tahu memang ada suplai makanan dan persenjataan mencurigakan di wilayah tersebut Baiklah kau ada benarnya aku akan mengikuti pendapatmu Kita akan menuju batang duluan dan menunggu asasin itu ucap Junghoa Jin pun kemudian berpindah ke pasukan berkuda Sita Ching Seng yang melakukan pengejaran Tepat di depan mereka Pio Wol terus berlari kabur karena tubuhnya yang sudah terluka parah Nampaknya dia telah melalui pertarungan yang panjang Dia terus berlari hingga akhirnya sebuah tebing menutup jalan Pio Wol pun kemudian berlari naik melewati tebing tersebut Pasukan Sita Ching Seng pun segera menghujaninya dengan panah namun sebuahnya berhasil dihindari Pio Wol pun akhirnya sampai di atas tebing dan seketika itu juga menjadi sangat terkejut Mereka memang ingin membunuhku dan aku bisa menghindar sejauh ini Tapi bagaimana mungkin mereka bisa menebak aku akan pergi? Pio Wol pun kemudian segera turun kembali Dia pun segera kabur dan secara mengejutkan tiba-tiba para pengejar berhenti Mengapa? Apa mereka menyerah atau Pio Wol pun tersentak karena tepat di belakangnya tanah meledak Sebuah ledakan sangat kuat yang bahkan mampu membelah tanah menjadi dua dalam sekejap Di balik debut terlihatlah sesat orang yang baru saja mengayunkan pedangnya Tidak lain adalah pedang terkuat Sita Ching Seng Cih aku mencoba membuka jalan namun malah tak bisa mengendalikan kekuatanku karena amarah Kami harus bisa menangkapkan asasin itu hidup-hidup jika ingin mengambil informasi pikirnya Segera temukan dia, dia mungkin masih hidup Dia pun memberi perintah dan seluruh murid sekte Ching Seng pun segera bergerak Di sisi lainnya, Jeung Hua ternyata juga lah turut hadir Dia mengamati dari atas dan dia pun dengan cepat menemukan keberadaan Pio Wol yang masih selamat Matilah brengsek, dia pun mengacukan mantra yang menghasilkan ledakan sangat kuat ke tanah sekitar Pio Wol Temukan becingan itu, kita tak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan Cari dia kemana saja dan temukan dia teriaknya Sementara para murid sekte Ching Seng tercengang begitu juga pedang terkuat Dia senang karena mau tahu isang asasin masih hidup Namun begitulah dia tidak menyangka jika Jeung Hua akan menyerangnya dengan niat pembunuh begitu kuat Waktu pun cepat berlalu setelahnya, entah bagaimana Pio Wol nampaknya berhasil kabur Hingga akhirnya para murid sekte Ching Seng menemukan sebuah sumur yang mereka yakini adalah pintu masuk ke ruang bawah tanah Dengan cepat seluruh pasukan pun berkumpul dan pedang terkuat Kemudian memberitakan para murid untuk segera masuk menangkap Pio Wol Begitu juga di sisi lainnya, Jeung Hua juga lah segera menyuruh para buahannya segera bergerak berniat membunuh Pio Wol Mereka pun kemudian segera turun dan tepat sesampainya di dalam Pedang terkuat pun menunjukkan keterkejutan karena apa yang ada di depannya adalah bangunan yang sama persis dengan sekte Ching Seng Begitu juga bahkan Jeung Hua juga sangat terkejut karena ternyata dia sama sekali tidak mengetahui bentuk latihan yang dilakukan oleh Blood Phantom Termasuk tempat mereka melatih Ributan pun jelas saja muncul dari kubu sekte Ching Seng ketika mereka mengetahuinya Mereka yakin jika ada kelompok yang membantu Blood Phantom untuk menyusun bangunan sekte Ching Seng Terlihat seperti sudah direncanakan dengan sangat lama bagi mereka dan pedang terkuat pun tiba-tiba tertawa sangat keras Seiring dengan kekuatan spiritual yang meledak menunjukkan betapa marahnya dia Baiklah pertama-tama kita harus menemukan asasin bajingan itu ucapnya dan semua orang pun terdiam Apa kalian paham brengsek? Temukan bajingan itu Pedang terkuat pun berteriak semakin keras dan seluruh murid pun segera memberi hormat Begitu juga Jeung Hua Aku akan membawa anak buahku untuk mencari di area lain ucapnya Dan pedang terkuat pun kemudian menegaskan kepadanya untuk menangkap bajingan itu bukan membunuhnya Aku tidak berduli entah tangannya terputus atau tubuhnya terluka berat Pastikan kau membawanya hidup itu paham? Kalau asasin itu sampai terbunuh aku akan sangat teramat marah Seperti yang kau lihat ada orang yang ingin macam-macam dengan sekte kami Jadi aku harus memastikan orang tersebut tertangkap dan menghukumnya dengan benar Bahkan kalau dia berasal dari lima sekte utama sekalipun ucap pedang terkuat dan Jeung Hua pun hanya bisa mengiakannya Jelas saja dia menjadi panik karena secara tidak langsung pedang terkuat itu mengatakan jika sudah mencurgai sekte kami Di sisi lainnya Seolran hanya mengamati mereka dengan diam karena dia merasakan krisis besar akan segera terjadi Semuanya mencoba menangkapnya tapi ini adalah tempat miliknya Dan di bawah sini pemburu yang sebenarnya adalah dia pikirnya Dan cerita pun akan berfokus ke pedang terkuat setelahnya Dia berjalan menjelajahi gua buah tanah dan menemukan jika susunan bangunannya sangat mirip dengan setu cingseng Meskipun infrastrukturnya tidak terlalu bagus Dia terus memeriksa hingga akhirnya menemukan ruangan para instruktur Sembari bertanya-tanya siapa sebenarnya di dalang dibaliknya Dia pun kemudian terus berjalan melalui koridor ruangan yang sempit hingga menemukan sebuah pintu di bagian terdalamnya Dia pun kemudian membuka pintu tersebut dan menemukan ruangan yang tidak lain adalah tempat para instruktur berkumpul sebelumnya Ditandai dengan satu meja bunda dan tiga korsi Dia berjalan sambil merabah-rabah dinding hingga secara tak sengaja menekan sebuah tombol Di baliknya ada sebuah ruang kecil dengan sebuah gulungan emas yang tidak asing Dia pun membukanya dan benar saja apa yang ada di dalamnya adalah surat permintaan pembunuhan gunsang terhadap blood phantom Melihat itu pun pedang terkuat jelas sangat marah Mereka ingin menghancurkan masa depan si kte cingseng hanya untuk 50 ribu emas Brengsek semua ini tidak akan kumaafkan teriaknya seiring dengan meledaknya kekuatan spiritual dalam dirinya Perkataannya itu seolah menunjukkan jika 50 ribu emas merupakan jumlah yang sangat kecil setidaknya bagi sekte besar Dan tak lama setelahnya dia pun menyadari adanya ruang rahasia di balik tembok yang hancur oleh ledakan kekuatannya Dia pun masuk ke dalam dan menemukan sebuah jalan setapak dengan sebuah buku diatasnya Di bawah jalan mata merah yang sangat banyak mengawasi tidak lain adalah ular putih Melihat itu pun pedang terkuat bahkan sampai terkejut karena ular-ular itu terkenal memiliki bisa mematikan Meskipun begitu dia tetap berjalan maju dan akhirnya menemukan jika buku diatasnya adalah buku sebilan demonik swift atau kecepatan iblis Sesuai dengan namanya itu adalah buku seni beladiri milik sekte 9 demonik Seharusnya sudah menghilang semenjang perang antara surga dan iblis hingga begitulah pedang terkuat sangat terkejut Dia pun membacanya dan sin pun berpindah setelahnya ke sisi para murid sekte jingseng Mereka menyusuri ruang bawah tanah dan menemukan beberapa butir nasi bertebaran Nasi yang terlihat masih baru sehingga mereka pun menduga jika piowol pasti tidak jauh Mereka pun kemudian bergegas hanya dengan mengandalkan obor dan seseorang pun akhirnya tertinggal di belakang Karena merasa tidak dapat melihat dengan jelas Dia lindung dan takut karena kegelapan yang menggantui dan benar saja piowol kemudian datang dari belakangnya Dia pun mengikatkan benang ke tubuhnya dan tubuhnya itu pun terpotong-potong dalam sekejap Itu sangatlah cepat bahkan para murid di depan tidak menyadarinya sama sekali Mereka terus bergerak maju sambil bertanya-tanya apakah piowol benar-benar hidup di tempat seperti ini Meskipun begitu juga mereka tetaplah merasa percaya diri karena piowol yang hanya seorang asasin rendahan Mereka merasa jika kematian gunsang hanyalah karena trik curangnya belakang dan piowol pun kemudian muncul tepat di belakang orang terbelakang Dia pun menebas cah dan seseorang itu tewas dalam sekejap tanpa teman-temannya sadari Saat berikutnya piowol pun kemudian memegang pundak mereka dan mereka pun menolak ke belakang secara alami Dan kemudian sangat terkejut karena seseorang tewas Dengan cepat mereka pun menyadari jika piowol lah pelakunya dan menjadi kepanikan Seseorang pun melesat maju karena sangat marah masuk ke dalam kegelapan dan dia pun tewas dalam sekejap Piyowol pun kemudian meningam seorang lain yang membawa obor membunuhnya dalam sekejap Tanpa pelawanan hingga akhirnya hanya menyisakan satu orang saja Dimana kau bajingan tunjukkan dirimu asasin pengecut Jangan hanya menyerang dari kegelapan seperti seorang petundang Keluar kau teriaknya dan saat berikutnya obor pun kemudian padam Pandangannya menjadi buta oleh kegelapan dan jelas saja dia menjadi ketakutan Air mata pun mengalir deras dari matanya dan di balik kegelapan itu piowol pun kemudian menghabisi orang terakhir tersebut Sin pun berpindah setelahnya ke kelompok lain yang menemukan adanya jejak kaki yang tidak beraturan Seperti baru dibuat dan itu membuat mereka kebingungan sekaligus merasakan bahaya Salah satu di antara mereka ada seorang yang cukup menonjol bernama Xing Ming yang memiliki ambisi besar Dia percaya reputasinya akan meningkat besar jika berhasil menangkap piowol sehingga dia pun menjadi sangat bersemangat mengabeikan resikonya Semuanya mulai sekarang ikuti aku dari belakang tidak akan bergerak dalam dua kelompok dan mengkonfirmasi masing-masing sepanjang jalan Dia pasti akan menyerang jika ada kesempatan sekecil apapun jadi jangan pernah lengah teriaknya Semua orang pun menurut dan mereka pun kemudian bergerak dengan dipimpin oleh Xing Ming Mereka terus berjalan hingga akhirnya Xing Ming menginjak suatu tombol Dia pun tersentak dan dengan cepat menyadari jika itu adalah tombol jebakan Dia pun berteriak menyuruh semua orang untuk segera menghindar dan menarik saja Anak panah yang sangat banyak pun kemudian melesat menghujani mereka Semua orang pun berusaha sebisa mungkin untuk menghindar dan menangis namun tentu beberapa tetap terkena panah Xing Ming pun menjadi sangat bingung kenapa bisa ada jebakan Dia pun kemudian berteriak bertanya keadaan para murid dan jelas saja beberapa terluka Dan saat berikutnya mereka pun merasakan getaran dari atas goa Sepertinya jebakannya masih aktif ucap seseorang Tenanglah dan bersiapkan diri kalian Berhati-hatilah teriak Xing Ming Dia pun kebingungan tentang bagaimana bisa para asasi petan hidup di tempat penuh jebakan seperti itu Sementara Pyo Wol hanya mengamati mereka dengan diam di atas tebing Xin pun berpindah setelahnya ke sisi pedang terkuat Yang telah selesai membaca buku dan menemukan jika didalamnya terdapat tiga poin penting Yaitu ular, racun, dan sihir Artinya bukanlah kebetulan ular-ular putih itu ada di dalam goa Melainkan itu memang dikumpulkan untuk tujuan penelitian sink tenai demonik Jadi jelas tempat ini adalah bekas markas mereka yang kelompok Blood Phantom menggunakan Nampaknya Blood Phantom itu sendiri juga tidak menyadarinya karena para instruktur bahkan tidak pernah menyinggungnya Sama sekali juga sepertinya ruangan tersebut tidak pernah mereka temukan Dan begitulah selebihnya masih belum diketahui pasti karena sink tenai demonik sudah menghilang jauh di masa lalu Beralih ke sisi lain, banyak kelompok pun akhirnya tumbang Seperti squad Golden Fun juga squad Pure Blossom menghilang tanpa jejak Mereka adalah kelompok CTMA dan mengetahui itu pun seseorang mulai menjadi gila Jung Hoa pun kemudian datang mencoba menenangkannya Tetapi ya itu tidak bekerja karena bahkan mereka tidak dapat melihat dengan jelas Kalian semua tenanglah jangan panik, dia tak akan membuat gerakan yang ceroboh karena dia terluka Waktu menguntungkan kita, jangan terpisah, tetaplah bersama teriak Jung Hoa Ya dia benar, aku memang tidak diuntungkan semakin lama ini berlangsung Kalau begitu akanku akhir sempat mungkin Pure Blossom memutuskan untuk memulai serangan langsung Dia melesat dibalik kegelapan namun Jung Hoa segera menyadari jika ada sesuatu mendekat Saat berikutnya, Pure Blossom pun muncul tepat di sampingnya dan Jung Hoa pun segera mengetahuinya Beraninya kau brengsek, tak akan kubiarkan Jung Hoa pun mengayunkan senjatanya yang seperti kuas Sementara Pure Blossom mengayunkan tangannya yang terbalut benang Detik berikutnya, mereka pun berbentrokan dan lesatan tornado pun menembus bahu Pure Blossom Tangannya nyaris terpotong namun ternyata itu hanyalah salah satu bayangannya saja Pure Blossom pun kemudian mengangkat dua jarinya, menusuk mata Jung Hoa dan darah pun kemudian muncrat Itu tepat mengenainya Kau bacingan Jung Hoa pun sangat marah sementara Sjolran yang datang dari belakang kemudian menusuk Pure Blossom Cih, boleh juga kau bisa menghentikannya, ucap Pure Blossom Aku cuma beruntung saja balasnya Beruntung? Ya, aku hanya menebak di mana yang dikatakan instingku Insting? Kau boleh juga Ya, aku sudah sering mendengarnya Kenapa kau tidak menyerah saja? Menyerah? Pure Blossom pun tertawa dan kemudian berbalik melemparkan benang-benang yang terlilit di tangannya ke arah Sjolran Sjolran pun segera melompat mundur menghindar dan Pure Blossom memanfaatkan kesempatan untuk mundur Setelahnya dia pun mencabut bandang yang menusuk tubuhnya dan berbalik penatap Sjolran Menyerah ketemu? Memangnya kalian mau mengampuni ku? Kalau aku menyerah, Sjolran pun tersentak dan dia hanya terdiam Lihat, kalian tak akan mau mengampuni ku Kalau tidak, mana mungkin kalian mau membunuh semua rekan-rekanku untuk menutup mulut mereka? Ucap Pure Blossom Berapa banyak yang kau tahu? Tetua Master Pilihan Sla yang merencanakan semua ini Wanita tua itu memanglah surang iblis plus Pure Blossom Bajingan, apa kau bilang? Sjolran buruk bajingan itu sekarang juga Jenghoa pun berteriak sangat parah Sjolran pun menjamkan mata menanggapinya sebelum kemudian memancarkan aura sangat kuat Dan namun di saat yang bersamaan, cahaya juga muncul dari sisi lainnya Cahaya yang sangat terang dan itu kemudian menghantam Pure Blossom lebih dulu Dia pun terempas sangat jauh hingga akhirnya menabrak dinding yang sangat dalam Hingga dinding itu pun hancur berkeping-keping Sjolran dan yang lainnya pun sangat terkejut melihat itu Dan di belakang mereka seseorang pun kemudian datang Lidak lain adalah pedang terkuat cek teh jingseng Jenghoa pun menjadi tidak sabar melihatnya dan ingin segera menggapisi Pure Blossom Namun pedang terkuat itu kemudian menggalanginya Selain dia harus segera dibunuh Kita tidak tahu trik-licik macam apa yang akan dia gunakan kalau kita membiarkannya hidup Diamlah aku yang akan mengurus hal itu Balas pedang terkuat yang sampai di depan Pure Blossom Jadi kau yang membunuh Gunseng kenapa kau membunuhnya Ya karena aku seorang asasin balas Pure Wall Bahkan seorang asasin sekalipun pasti bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benarkan Aku diculik dan dibawa kemari saat usiaku masih 14 tahun Aku tak punya kemampuan untuk membedakan mana yang salah dan benar balas Pure Wall Jadi menurutmu kau tak punya pilihan lain? Ya seseorang yang dibesarkan untuk menjadi asasin mana mungkin memiliki pilihan lain dasar bodoh Oh jadi kau tak punya niatan untuk mengakui kesalahanmu Sayang sekali matamu dipenuhi oleh kegenjaman Kau seharusnya bisa jadi talenta yang luar biasa jika dididik dengan baik Pikir pedang terkuat yang kemudian mengeluarkan sebuah gulungan emas Surat permintaankah jadi kau berhasil menemukannya ucap Pure Wall Sepertinya kau sudah tahu semua ini dari awal Jadi aku yakin kau pasti sudah tahu siapa yang membuat permintaan ini bukan? Siapa mereka? Ya aku sudah punya tebakan siapa mereka Bukankah kau menghentikan mereka untuk tidak membunuhku karena kau juga memiliki pikiran yang sama denganku? Balas Pure Wall ditujukan pada sekret eme meski tidak mengatakannya dengan jelas Pure Wall pun tertawa terbahak-bahak Sementara pedang terkuat tentu saja jelas sudah menyadari maksudnya Dan tak lama setelahnya pun Xing Ming dan yang lainnya kemudian datang Dia pun segera memberi hormat menanyakan keadaan Dan pedang terkuat pun langsung menyadari jika jumlah mereka berkurang cukup banyak Dia pun bertanya kemana yang lainnya dan Xing Ming pun segera meminta maaf Karena yang lainnya tewas terkena jebakan si bajingan Pedang terkuat pun memenjamkan mata mendengar itu Dan saat ketika matanya terbuka itu memancarkan aura sangat kuat menunjukkan kemarahannya Tapi kematian langsung tidak pantas untukmu Mati setelah merasakan rasa sakit yang lebih besar daripada neraka Setidaknya hal itu bisa menjadi penembus dosa bagi semua orang yang kau bunuh Penembusan dosa kau bilang Kalau begitu bagaimana dengan tujuh tahun ini Siapa yang akan menembus hidupku yang hancur selama tujuh tahun itu Pure Wall pun tertawa karena takdir yang mempermainkannya Sementara pedang terkuat menyeret dia segera pergi Pedang terkuat pun kemudian membawanya masuk ke ruangan para instruktur Sudah benar saja dia dibawa ke ruangan terdalam tempat para ular putih Apakah kau tidak mau memberitahukannya padaku? Pure Wall pun hanya tertawa menanggapinya Cish tidak ada harapan lagi untuk orang sepertimu Kau tidak berhak penafas di dunia yang sama dengan kami Ada pilah kematianmu yang menyakitkan Pedang terkuat pun melempar Pure Wall ke dalam jurang Dia pun kemudian segera pergi berniat menutup gua setelahnya Supaya tidak bisa digunakan lagi Sementara Pure Wall terjun bebas Dan akhirnya sampai di atas kumpulan ular putih yang sangat amat banyak Ular-ular itu pun menggigit seluruh tubuhnya Rasa sakit jelas tidak terbayangkan Namun Pure Wall ternyata dapat bertahan Dia pun membuka matanya dan jat jelas masih hidup Meskipun bisa ular menyebar ke seluruh tubuhnya Apa dia kira melemparkanku ke sarang ular akan membunuhku? Pure Wall pun tertawa Sementara seekor ular merayap melalui tubuhnya Dan dia pun kemudian mengambil ular tersebut Dia pun kemudian memakannya tanpa ragu Dengan satu alasan supaya dapat bertahan hidup Dan waktu pun cepat berlalu setelahnya Dan hanya ada satu ular tersisa di jurang Ular itu pun menggeliat mengampiri Pure Wall yang rambutnya sudah memutih Ular itu pun kemudian mendekat tepat ke wajahnya dan Pure Wall pun memakannya Pure Wall pun tersenyum sangat mengerikan seiring dengan jari-jarinya yang menggeliat Jari-jarinya itu juga bakal menjadi jauh lebih panjang berbanding terbalik dengan kakinya Sambutnya pun juga tumbuh menjadi sangat panjang melobbit tubuhnya sendiri mengartikan Jika bertahun-tahun telah berlalu Cerita pun berpindah setelahnya ke dunia luar di sebuah kota bernama kota Batang Itu tidak lain adalah wilayah dekat Lihat gua para asasin dilatih dari suatu ketika seseorang terhempas keluar dari sebuah bangunan Lantai kedua di kota tersebut Sudah kubilangkan aku akan bersiraat selama tiga hari penuh Selama itu jangan mengganggu ku Aku ucap orang di dalamnya yang tidak lain adalah Pure Wall yang sedang bersenang-senang dengan seorang gadis Dan tepat di depannya ada dua orang pria dan seorang wanita Mereka jelas sangat ketakutan melihat Pure Wall karena serangan barusan adalah hal yang tidak pernah mereka lihat Bajingan, apa ku pikir ku masih bisa selamat setelah berurusan dengan ahli belah diri Cheong Wan? Teriak seseorang Cheong Wan, ini pertama kalinya aku mendengar nama itu Pure Wall pun kemudian melemparkan penang melilit layar kedua orang di depannya Dan keduanya penjatuh lemas tak berdaya Dia mengalahkan ahli belah diri Cheong Wan cuma dengan menggerakkan tangannya Memangnya ada ahli belah diri sekuat ini di Cheong Wan? Dia tidak normal pikir seorang gadis tersisa Dia pun segera memohon ampunan meminta maaf Saya akan mengurus Anda saat istirahat Tolong maafkan kelancangan kami kali ini ucapnya Dia sangat ketakutan karena terlebih lagi mata Pure Wall sangat mengerikan Bagaimana bisa seseorang bisa memilikinya aku merasa ditatap oleh pinatang buas pikirnya Baiklah tiga hari aku berharap tidak ada yang mengganggu ke lagi Balas Pure Wall yang kemudian melepaskan kedua orang di depannya Sang gadis pun kemudian memanggilnya master bertanya siapa namanya Dan Pure Wall pun menjawab jika dia adalah Pure Wall Ya begitulah entah apa yang terjadi sebenarnya Nampaknya Pure Wall sudah ketularan oleh Gun Sang Sehingga betulah dia mencari seorang gadis begitu keluar Apapun itu tiga hari pun cepat berlalu setelahnya Dan Pure Wall pun kemudian keluar rumah Gadis sebelumnya pun kemudian langsung menyambut jam Memberikan makanan untuk bekal perjalanan Pure Wall pun menerimanya dan dia kemudian pergi Siul yang siapa dia sebenarnya Siul yang pun menjawab jika dia hanyalah tamu Apa kau tahu siapa dia Siul yang pun terdiam Nampaknya dia hanyalah gadis biasa saja Jadi apakah itu sebuah rumah bordir Entah mungkin saja Yang jelas seorang gadis di sampingnya itu jelas menyadar Jika Pure Wall itu memiliki kekuatan luar biasa Seperti seorang malaikat kematian Waktu pun cepat berlalu setelahnya Dan Pure Wall pun kemudian bertedur di sebuah rumah karena hujan Tujuh tahun ternyata telah berlalu Semenjak dia dijatuhkan ke sarang ular Sehingga begitulah dia merasa aneh berada di luar Tapi tak sedikit pun kulupakan apa yang terjadi di masa lalu Dan jika aku tak bisa melupakan masa lalu Aku tak akan bisa melangkah maju Sekreti Cingseng dan Sekreti Emei Aku bisa mendapatkan informasi menaik mereka Kalau aku pergi ke Cengdu Pikir Pure Wall Dan tak lama setelahnya pun Tiga orang kemudian datang Yang mana salah satunya seorang biksu Mereka terus ribut sepanjang jalan Entah karena apa dan mereka pun kemudian berteduh Sang gadis pun kemudian menyalakan seorang gondrong Karena membuat pakaiannya basah Akibat tersesat Sementara sang biksu hanya bisa terdiam Merasa tertekan karena harus bersama dua orang tersebut Dan tak lama setelahnya pun mereka akhirnya menyadari Jika ada seseorang lain yang juga berteduh Seseorang yang tidak lain adalah Pure Wall Sang gadis pun langsung terpana akan ketampanannya Dan si gondrong pun menggodanya Dia menyuruhnya mengucapkan terima kasih Karena membuatnya tersesat Dan sang gadis pun berteriak Menyuruhnya diam Baiklah kita berteduh di tempat yang sama Biarkan kami memperkenalkan diri Namaku Ho Ranju Ucap sang gadis Pure Wall pun kemudian membalas Memperkenalkan dirinya yang bernama Pure Wall Dan Ranju pun kelopok-kelopok dibuatnya Si gondrong pun kemudian memperkenalkan dirinya Yang ternyata bernama Godusa Dan sang biksu bernama Hyul Seng Jadi kau mau kemana upah Pure Wall pun menjawab Jika ingin pergi ke Cendu Dan kebetulan ternyata tujuan mereka sama Ranju pun menawarkan untuk pergi bersama Dan Pure Wall pun terdiam sejenak berpikir Menurutnya mereka adalah kelompok yang cukup unik Namun bagaimanapun mereka semuanya Adalah ahli beladiri yang siap siaga menyerang kapan saja Dan apakah ketua mereka adalah Ranju? Sejujurnya dia tidak terlihat seperti seorang pemimpin Sepertinya kelompok mereka disatukan oleh tujuan besar Aku penasaran dengan tujuan mereka Pikir Pure Wall yang kemudian menerima tawaran dari Ranju Malam pun cepat berlalu setelahnya Dan mereka pun akhirnya sampai ke sebuah pelabuhan Untungnya pelayaran berikut dia akan datang setengah jam lagi Sehingga bisa dikatakan mereka beruntung karena datang di waktu yang tepat Namun meskipun begitu juga Ranju nampak kecewa karena kapalnya adalah kapal barang yang tidak nyaman Dan dosa pun kemudian menyuruhnya untuk bersyukur saja Ngomong-ngomong opah tampan Ada urusan apa di Cendu? Aku? Aku ingin bertemu dengan beberapa orang saja disana Balas Pure Wall Beberapa orang? Siapa? Para debitur Apa opah berhutang pada mereka? Tidak mereka lah berhutang padaku Jadi kalian semua kenapa pergi ke Cendu? Ranju pun menjawab untuk bisnis Pure Wall pun bingung karena mereka tidak membawa barang Dan Ranju pun menjelaskan jika bisnis itu bukanlah hanya tentang barang saja Dan dosa pun kemudian bertanya tentang apakah Pure Wall tidak berpergian dengan Beksu Pure Wall pun menjawab jika tidak punya dan dosa pun sangat terkejut Begitu juga dengan Ranju dan Yul Seng Pure Wall pun bertanya memangnya ada masalah dengan itu dan mereka pun terdiam Pure Wall kemudian menyendiri di tepi kapal Berperhatikan sekitar sementara kapal akhirnya pergi belayar Dan tak lama setelahnya Ranju pun kemudian mendatanginya Opah tampan sedang melihat apa? Apakah kau sedang memikirkan sesuatu? Ucapnya Pure Wall pun kemudian menyuruhnya untuk segera pergi saja jika hanya ingin menggoda Dan itu justru membuat Ranju semakin senang karena dipermainkan oleh opah tampan Melihatnya Yul Seng yang sedang minum sake pun menjadi takut akan terjadi masalah Namun berbeda dengannya dosa nampak tidak peduli Apakah kau pikir wanita itu bisa ditaklukkan oleh pria? Semua pelakuan itu sudah dia rencanakan Dia bermain-main dan menggoda lelaki untuk keuntungannya sendiri seperti laba-laba yang menunggu mangsanya Dan juga pria itu memang cukup mencurigakan Dia tipe orang yang pendiam jadi wanita pikir dia harus sedikit bekerja lebih keras untuk melakukannya ucap dosa Dan setelahnya di tengah perjalanan Sebuah kapal lain kemudian muncul di depan mereka Kapal kecil namun semua orang di atas yang memegang senjata dan berniat melakukan penjarahan Mereka tidak lain adalah sekelompok bandit sehingga melihat itu Awal kapal piol pun kemudian segera berteriak menurut semua orang bersiap Keributan pun terjadi dengan cepat dan di tengah-tengah itu dosa kemudian menawarkan bantuan Dari belakangnya Yul Seng pun kemudian langsung bergerak melesat terbang mendatangi para bandit Dia pun kemudian langsung menggajar para bandit-bandit tersebut dengan tongkat Para bandit pun tidak terima dengannya dan langsung menyerangnya bersama-sama Namun Yul Seng dapat melangkis semua serangan mereka sekaligus Melihat itu pun seluruh awak kapal sangat tercengang Akad kemampuannya yang luar biasa dan dosa pun langsung memeluk tertawa Lihat bukan? Ubah kami cuma 500 ikor saja ucapnya mengambil keuntungan Kembali ke sisi Yul Seng yang menahan musuh Dia pun kemudian mengantamkan tongkatnya ke kapal Itu menghasilkan getaran sangat kuat yang bahkan mampu mengangkat para bandit Dia pun kemudian langsung menyerang bandit-bandit tersebut satu persatu Hingga semuanya tumbang dalam sekejap menyisakan pimpinan mereka Dia menangis di pojokan sangat ketakutan dan Yul Seng pun kemudian melepaskannya Nampaknya dia tidak membunuh satupun dan dia pun kemudian kembali Dosa pun menyambutnya dengan tawa karena berhasil mendapatkan imbalan dan Yul Seng pun hanya terdiam Sementara itu di sisi lain Ranju masihlah terus menggoda Pyowol Dia menawarkan untuk menyewa kamar bersama saat tiba di Chengdu Namun Pyowol menolaknya mengatakan lebih suka sendirian Dan namun itu justru membuat Ranju semakin senang karena tatapan dinginnya yang sangat keren Melihat itu pun Dosa dan Yul Seng menjadi bertanya-tanya bagaimana jika pria itu benar-benar tergoda Namun dengan cepat juga menjadi ragu karena sadar jika Pyowol bukanlah orang biasa Matanya jelas menunjukkan jika dia telah melalui neraka pikir mereka Di sisi lain Ranju pun akhirnya mulai menangis karena terus ditolak Pyowol pun mengatakan jika tidak menyukai mawar beracun meskipun sangat indah sekalipun mengatakan jika dia menyadari bahwa Ranju adalah mawar Indah tapi penuh duri di dalamnya Dan menanggapi itu pun Ranju justru menjadi senang karena secara tidak langsung Pyowol mengakui kecantikannya Dia pun tertawa entah apa tujuannya sebenarnya dan Pyowol pun mengapikannya Orang-orang ini menjual jasa mereka dengan imbalan uang Mereka barusan bertindak untuk menunjukkan kemampuan mereka dan ingin diakui Apakah Chengdu saat ini sedang dilanda konflik yang membutuhkan pasukan? Apa yang akan dilakukan sekitar Emi dan Jin Seng terhadap konflik disana? Bagaimana kalau Chengdu sudah hancur? Pyowol pun menjadi semakin penasaran Dia pun tersenyum memikirkannya dan singkat cerita mereka pun akhirnya sampai ke daratan Ranju dan kelompoknya kemudian berniat langsung bergegas ke Chengdu yang berjarak sekitar satu hari Namun Pyowol memutuskan untuk tinggal sehari dulu Ranju pun bertanya kenapa harus seperti itu dan Pyowol pun menjawab jika ingin mempersiapkan sesuatu lebih dulu Aku akan menghubungi kalian lagi nanti saat sampai di Chengdu ucapnya Ranju pun kemudian bertanya tentang apa yang ingin dilakukan namun Pyowol tidak memberitahunya Dan mereka pun kemudian pergi setelahnya meninggalkan Pyowol Pyowol pun kemudian pergi ke pemukiman terdekat dan datang di sebuah restoran Di dalamnya sangat ramai dan Pyowol pun dengan cepat menjadi pusat perhatian karena wajahnya yang terlihat cantik Beberapa orang mulai menduga jika dia sebenarnya adalah wanita yang menyamar Sementara Pyowol memesan makanan Tak lama setelahnya makanannya pun datang dan tepat ketika Pyowol sendak penyantapnya Seseorang kemudian memukul mejanya bertanya apakah dia sebenarnya seorang wanita Dia pun memperkenalkan diri sebagai Janggulak pemimpin di kelompok eskot Gujin Dan menjelaskan jika telah bertaruh dengan temannya Kalau kau wanita yang menyambat dari pria kau menang dua nyang ucapnya Pyowol pun kemudian menjawab jika sayangnya kau harus kehilangan dua nyang Jadi kau laki-laki ya kau tidak bisa mewitakannya Lah aku tidak terlalu yakin Buka bajumu supaya kami bisa melihatnya akan kutraktir minum kalau kau mau teriak orang-orang lainnya Baiklah jadi bagaimana Wulak pun kemudian memaksa dan Pyowol pun segera melimpar sumpit Meleset sangat cepat dan itu tepat menusuk salah satu mata Wulak membuat dia terjatuh Semua orang pun terjengang melihatnya dan jelas saja Wulak menjadi sangat marah Dasar bajingan apakah kau sudah gila teriaknya Hei kalau matamu tidak bisa membedakan hal yang sudah jelas bukankah kau tak membutuhkannya Jadi biar kulukai yang satunya lagi balas Pyowol Keringat pun berjujur sangat deras di wajah Wulak karena sangat ketakutan namun Pyowol tidak mempendulikannya sama sekali Pyowol pun kemudian menusukkan sumpit ke satu matanya yang tersisa dan itu benar-benar masuk ke matanya Wulak pun menjadi kesakitan sementara semua orang pun menjadi sangat parah Mereka pun menyerang Pyowol bersama-sama hanya untuk dibantai olehnya Pyowol mengambil banyak sumpit dan kemudian menusuk kepala mereka satu persatu dengan kecepatan yang luar biasa Semuanya pun pingsan dalam sekejap tanpa bisa melawan sedikit pun karena terlalu cepat Dan cerita pun setelahnya berpindah kota Chengdu yang sadamai dimana kelompok ranju akhirnya sudah sampai Begitulah sekilas itu terlihat seperti kota biasa pada umumnya namun ternyata jika diperhatikan baik-baik Hampir setengah orang yang berjalan bahkan memegang pendang Benar saja keadaannya sangatlah kacau dan itulah bisnis yang mereka maksud Tepat seperti dugaan Pyowol nampaknya mereka itu memanglah seperti prajurit bayaran Mengesampikan itu mereka pun akhirnya sampai ke sebuah rumah Mereka pun kemudian masuk ke dalamnya dan ranju pun langsung memeluk orang di dalam yang dia panggil kapten Dia adalah seorang pria bernama Jangmuryang yang merupakan kapten kelompok mereka yang dikenal sebagai awan hitam Ada pun ranju itu ternyata tidak lain adalah seorang wakil kapten Dan mereka pun kemudian membahas bisnis setelahnya Singkat cerita setelah kejadian Goa di bawah tanah tujuh tahun yang lalu Ternyata sekte Emi dan sekte Cingseng memulai perang meskipun alasannya tidak banyak orang ketahui Aksi saling culik-menculik duel dan perang besar-besaran sudah cering terjadi di antara mereka hingga sekarang Itu membagi negara Sichuan menjadi dua secara alami karena mereka adalah dua sekte terkuat di sana Cengdu ini sendiri termasuk dalam wilayah Sichuan sehingga begitulah sebagian besar orang membawa pedang Begitulah kurang lebih keadaannya dan kelompok awan hitam ini diminta untuk bergabung dalam perang Kubu mana yang akan mereka bela belumlah diketahui dan di akhir pembicaraan Muryang hanya mengatakan jika akhirnya kesempatan baginya untuk mewujudkan mimpi telah datang Cerita pun berpindah setelahnya ke sisi Biowol yang baru saja terbangun di sebuah penginapan Kabar tentangnya yang tampan namun berbahaya sudah menyebar begitu cepat sehingga melihatnya datang pelayan penginapan pun menjadi ketakutan Dan Biowol pun kemudian bertanya tentang konflik yang terjadi di negara Sichuan Pelayan itu pun kemudian menyarankan kepadanya untuk pergi ke penginapan Fire Dragon di ujung jar pasar saja yang merupakan bekas sekte terkenal di Sichuan dulu Dikatakan mereka sudah sering berbisnis dengan sekte-sekte di Sichuan sehingga pelayan itu merasa jika mereka pasti memiliki informasi Biowol pun kemudian segera pergi hanya untuk menemukan seorang penempa pedang di sana Seorang menempanya dengan balu seperti biasa namun tak lama setelahnya seseorang datang memarahinya karena menggunakan balu Seseorang itu pun menendang kepalanya begitu saja dan kemudian menurutnya Pak Riki mengerjakan tugasnya dulu sampai panggilan berikutnya Dan tak lama setelahnya seorang itu pun akhirnya menyadari kedatangan Biowol Dia pun bertanya apakah Biowol ingin membeli senjata dan Biowol pun kemudian bertanya balik tentang mengapa orang itu dipukul Oh maksud Anda Tang Soju? Aku dengar dia itu adalah keturunan sekte Tang Tapi dia terus-terusan mencoba menggunakan palu dan menempat tanpa izin balas seseorang yang disebut saja namanya Sempong Apa keturunan Tang memang tidak boleh menggunakan palu? Ya begitulah apa Anda baru di Sichuan? Bisa dibilang begitu balas Biowol Sekte Tang itu sudah hancur karena dulu mereka memihak kultus demonik Karena itu mereka dihancurkan oleh seseorang yang diculuki manusia terkuas sepanjang masa Dan akhirnya mereka hancur hanya menyisakan beberapa pengikut saja Di mata sekte-sekte Sichuan, sekte Tang adalah pemberontak yang mengkhianati Sichuan Karena itulah tak ada perguruan sekte atau penempa yang mau menerima orang dari sekte Tang Mereka takut kalau secara akan terulang kembali ucap Sempong Jadi keturunan Tang membayarkan dosa yang dibuat leluhur mereka? Ya itulah harga yang harus mereka bayar karena mendukung kultus demonik Baiklah apa yang ingin Anda beli pagi-pagi begini? Biowol pun menjawab jika ingin Flying Sword Sempong pun kemudian membawanya ke belakang tempat sebuah senjata dipajang Dan Biowol pun kemudian bertanya lagi apakah belakangan ini dia menerima banyak orderan Ya sejak CTMA dan Xing Cheng berperang jumlah orderan bertambah dua kali lipat Situasi di Sichuan menjadi mencekam namun bisnis berjalan lancar Bahkan sekarang saja seluruh pandai besi kami sedang bekerja membuat senjata untuk beberapa sekte Ucap Sempong bercerita sepanjang jalan namun pandangan Biowol teralihkan ke Tang Soju Yang sedang diajar habis-habisan oleh orang-orang Dia diinjak-injak hanya karena keturunan dari sekte Tang Mereka menggunakan kesalahan Soju yang menggunakan palu saat menempa Dan begitulah mereka benar-benar menindasnya Soju pun tentu menjadi sangat marah oleh karenanya Sorot matanya menunjukkan dendam yang sangat membara Dan kebetulan tempat di depannya ada pisau yang seolah dicatuhkan dengan sengaja Tangannya pun kemudian hendak meraih pisau tersebut dan terlihatlah Biowol berdiri tepat di depannya Manusia memang lebih kejam dari binatang buas Saat seseorang tak mempunyai harga diri Mereka akan dimanfaatkan dina dan disiksa sampai kematian menjemputnya Dan kalau kau membiasakan dirimu untuk pasrah Kau akan hidup lebih rendah daripada anjing seumur hidup Bagaimana? Kau ingin menjalani kehidupanmu? Ucap Biowol menatap Soju mengapaikan semua orang yang menyuruhnya diam Oi, apa kau tuli brengsek? Kau tak mendengar perkataanku Teriak seseorang dan Soju pun kemudian melompat menggigit lehernya Bacigan, apa yang kau lakukan? Seseorang itu pun teriak namun terdiam dalam sekejap Ketika Soju melontokkan padang tepat di depan matanya Apa kau sudah gila brengsek? Kenapa kau menggigitnya? Memangnya kau binatang? Ucap orang-orang lainnya Dan Soju pun kemudian menggigit leher seseorang tersebut Hingga pingsan Sejak kapan kalian pernah memperlakukanku seperti manusia? Kalian menganggap kau lebih hina dari anjing balas Soju Kau tak akan bisa kabur dari masalah ini Semuanya pasti akan memburu dan mengejarmu balas orang-orang lainnya Ya, terserah kalian Aku lelah berpura-pura lemah dan dihajar oleh bacingan seperti kalian Ingatlah ini brengsek Aku akan menggorok leher orang-orang yang berani macam-macam denganku Balas Soju Sial, tunggu saja kau anjing Kami tidak akan membiarkanmu begitu saja Orang-orang itu pun kemudian pergi Soju pun menatap mereka dengan tajam Namun tak lama setelahnya kesimbangannya pun mulai goyah Dia pun terjatuh namun Piowol segera menangkapnya Dan kemudian Piowol pun mengantarnya ke rumah Rumah sederhana yang nampak biasa saja namun jelas terlihat sangat baik di mata Piowol Apa maksudnya bagus? Kau mengejekku? Tidak, tempat ini memanglah lumayan bagus Aku tinggal 7 tahun dikelilingi ular bobisa yang tak terhitung jumlahnya balas Piowol Jangan berbohong kau kira aku orang bodoh yang bercaya dengan bualan seperti itu? Ya terserah kau saja Aku harus pergi ke suatu tempat Balas Piowol Soju pun bertanya kemana Dan Piowol pun bertanya balik Apakah dia memang selalu penasaran dengan urusan orang lain? Bukankah kita lumayan mirip dalam hal itu? Ya ku rasa kau ada benarnya Benarkah? Ya ada seseorang yang harus kubalaskan Orang-orang yang meninggalkan dan memburuku balas Piowol Jadi kau ingin balas dendam? Siapa mereka? Piowol pun menjawab jika itu adalah sekte Emei dan sekte Cingseng beserta pendukung mereka Apa kau sudah gila? Apa kau ingin berperang melawan kekuatan pengusituan sendirian? Jelas saja Soju sangat terkejut Mungkin benar aku sudah gila Baiklah kembalikan Feindager yang kupinjamkan kepadamu Aku membelinya karena aku membutuhkannya Oh sampah ini? Sampah katamu aku membelinya dengan koin silver balas Piowol Kau hanya akan mati cepat jika balas dendam cuma dengan senjata macam ini Soju pun kemudian mengambil barang di buah meja Dan dia pun kemudian melemparkannya ke Piowol yang menangkapnya Piowol pun memeriksa barang di dalamnya Dan ternyata itu adalah Dagger yang kesimbangan sisi dan kekerasannya sempurna Apa kau yang membuatnya? Pasti sulit bagimu bukan? Sulit apanya? Aku cuma tak punya waktu untuk membuatnya saja dan hanya bisa membuatnya diam-diam Tapi membuat benda itu sama sekali tidak sulit balas Soju Apa tak masalah kalau kau memberikannya padaku? Ya, bukankah kau ingin balas dendam pada Sikret Jin Seng dan Emei? Lagipula mereka juga salah satu penyebab Sikret Tang jatuh seperti ini Memang benar pendahulu Sikret Tang bodoh itu salah Tapi aku tetap tidak bisa memaafkan Sikret Jin Seng dan Emei yang sudah menindas Dan mengasingkan keturunan Sikret Tang hingga hancur seperti sekarang ini Dan juga kau adalah orang pertama yang mengatakan kepada aku untuk pelawan Ucap Soju dan Piowol pun hanya tersenyum Dan dia pun kemudian mengangkat Dagger Dagger itu mencobanya Totalnya ada delapan dan Piowol pun kemudian melesatkan semuanya Itu bergerak sesuai dengan kontrol dari Piowol bahkan juga dapat berbalik kepadanya layaknya bom merang Melihat itu jelas saja Soju sangat terkejut dan merasa jika Piowol memanglah orang yang tepat untuk memilikinya Baiklah itu bagus Sepertinya Phantom Dagger adalah nama yang cocok untuk senjata ini Namaku adalah Piowol saat kau mendengar kabar tentangku Ingatlah kalau aku menggunakan Phantom Dagger ini Ucap Piowol Soju pun kemudian tertawa memberi hormat kepadanya dan berdoa untuk keberhasilannya Sin pun berpindah lagi setelahnya ke sebuah mansion Di dalamnya terlihatlah seorang wanita sangat anggun dengan paras cantik bernama Nonawo Aku berterima kasih pada kalian yang sudah berkumpul saat ini karena panggilan wanita seperti ku ucapnya Dan benar saja sesuai dengan perkataannya banyak pria duduk di depannya bersedia mengikutinya sampai mati karena terpana akan kecantikannya Keadaan 100 bunga saat ini sedang sulit karena tekanan dari sekte jingseng Tapi aku bersyukur karena kalian semua melakukan yang terbaik Untuk menolong terima kasih banyak ucap Nonawo Kami akan melindungi 100 bunga tak peduli sekuat apapun sekte jingseng Mereka tidak akan punya Tidak kekuatan sampai kecengdu para pria pun berteriak meminta Nonawo jangan khawatir Nonawo pun menangis tersentuh mendengarnya dan dia pun mengucapkan terima kasih meski jauh dalam lubuk hatinya Menganggap mereka sebagai sekumpulan pria bodoh saja Ngomong-ngomong sekte eme sudah meminta kita untuk bergerak karena si jingseng sedang melakukan pergerakan yang mencurigakan Mungkin aku tak bisa mengganti di pertemuan berikutnya ucap Nonawo Dan semua pria pun langsung memintanya untuk ikut membantu sekte eme Mendengar itu pun air mata mengalir di wajah Nonawo meski hatinya berbunga-bunga sangat gembira Ya dia adalah seorang permuka dua yang ternyata suka memanfaatkan pria bodoh Ada pun ternyata dia juga memiliki ambisi besar untuk menguasai sekte eme Dia pun kemudian memimpin orang untuk pergi dan tepat sesampainya di latihan pertama Dia pun bertemu dengan Piowol yang kebetulan sedang makan di sana Mata merahnya yang menyara terang sangat indah di matanya Dan dia pun kemudian segera berlari mendatanginya membuat para pria cemburu Aku rasa ini adalah pertemuan pertama kali kita bukan? Sebagai rekan sebangsa, mari kita saling mengenal Nama aku Wu Xion Ha dari sekte Hundred Flower Maaf, apa aku boleh tahu namamu? Piowol pun memperkenalkan dirinya Xion Ha pun kemudian bertanya apakah dia seorang ahli belah diri Dan Piowol pun menyuruhnya untuk berpikir semaunya saja Apa maumu? Ah, apa ada alasan kenapa kau tidak memberitahunya? Balas Xion Ha Apa kau memang selalu memaksa setiap kali bertemu dengan seseorang? Balas Piowol dan seorang pengikut Xion Ha pun menjadi tidak terima Dia menyuruh Piowol segera meminta maaf Hanya untuk membuatnya menjadi marah Pria itu pun kemudian menyuruh Piowol Segera perlu dan mengancam membuatnya semakin marah Takkan membiarkanku begitu saja kah? Anda batasannya seorang bisa menjadi bodoh karena seorang wanita Setidaknya kau lihat dulu lawanmu siapa Balas Piowol dan seorang pria bernama Kang Du itu pun menjadi sangat marah Ia pun kemudian segera meminta pedangnya dan seseorang pun mengantarkannya Beraninya kau menghina aku brengsek Tak bisa dimaafkan Kang Du pun mengayunkan pedangnya Itu tepat melesat ke kepala Piowol Namun dia mampu menghindarinya dengan sangat mudah dengan sedikit mundur ke belakang Kang Du pun sangat terkejut karena Piowol mampu menghindarinya Meski sudah mengerakkan skin up tenaga Terlebih lagi dia Piowol juga hanya bergerak sedikit dari cangkauan serangannya Bangset Dia benar-benar peremehkanku Kemarahan Kang Du pun mencapai puncaknya Dan dia pun kemudian menggunakan teknik pedang thunderstorm yang andalanya yang menyimuti pedangnya dengan guntur Itu biasanya digunakan untuk membunuh seseorang Sehingga melihat itu pun orang-orang sangat terkejut Kang Du pun kemudian melasak menusukan pedangnya Namun Piowol menanggapinya dengan sangat santai Dia menyisir rambutnya tepat ketika serangan datang Dan lagi-lagi dia menghindar dengan sedikit gerakan dengan saja Kang Du pun tercengang karena harga dirinya berpenat dihancurkan Dia pun kemudian segera berbalik arah tepat ketika melewati Piowol Dan kemudian menepaskan pedangnya lagi Lagi dan lagi namun Piowol mampu menghindari semuanya Hanya dengan sedikit gerakan dengan saja Keluar sedikit dari jangkauan serangannya hingga cukup dekat dengan Xionha Dia pun terpana akan kemampuan Piowol Namun Piowol mengapekannya Dia menoleh ke belakang bertanya kepada Kang Du yang mengayunkan pedang Apakah hanya segitu saja kemampuannya Dia pun kemudian menangkap lehernya Tanpa melihat dan kemudian membantingnya Jatuh ke tanah sangat keras Dan Xionha pun kemudian mohon kepada Piowol untuk berhenti Setelahnya Para pengikutnya pun mencemaskannya Namun Xionha menyuruhnya untuk mendiam Tuan Piowol dia bukalah orang yang jahat Dia begitu hanya karena dia mengkhawatirkanku saja Dia ucapnya Ya orang-orang harus bertanggung jawab Atas perbuatan yang mereka lakukan Balas Piowol Kau memang benar? Jadi apa yang harus kulakukan untuk bertanggung jawab atas sikapnya? Balas Xionha Kau mau bertanggung jawab untuknya? Balas Piowol dan semua pria pengikutnya pun jelas tidak terima Namun Xionha mengabaikan mereka dan dia pun kemudian tersenyum menjawab ia Piowol sendiri sepenuhnya sadar jika Xionha itu adalah seorang licik Yang sangat membanggakan dirinya Namun Piowol tetap menerimanya karena parasnya menawan Dan begitulah mereka pun kemudian menyewa sebuah kamar Waktu pun cepat berlalu dan setelahnya Xionha pun kemudian mengajukan satu permintaan kepada Piowol Piowol pun kemudian menjawab tergantung apa permintaannya Dan Xionha pun menjelaskan jika dia ingin membunuh Nam Hunshan Tuan Muda dari Clan Thunder Belum lama ini leader Clan Thunder Tai Yen Ho mengusulkan pernikahan antara aku dan Tuan Muda mereka Mereka mengancam kami akan membantu sekte Jingseng kalau kami menolak Karena itu sekte Houndred Flower dan sekte Emei berada dalam situasi sulit Xionha pun kemudian menjanjikan hadiah besar dan memujinya di depan bibinya Jingseng ke Brazil dan Piowol pun kemudian bertanya memangnya siapa bibinya itu Xionha pun menjawab jika dia adalah salah satu murid terbaik CTE Emei yang seorang master pavilion bernama Xionghua Piowol pun jelas mengingat Jakar hampir membunuhnya di masa lalu Dan dia pun tertawa mendengar itu Sampai jumpa di video selanjutnya lets look at Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.